Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kanyani Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyani Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram post ucapan selamat memperingati Isra Mirac yang akan jatuh pada tanggal 8 Februari 2024 Teman-teman bisa bikin desainnya kayak gini nih teman-teman Kalian juga bisa sesuaikan warnanya itu dengan warna kesukaan kalian Misalkan warna biru, atau warna ungu, atau mungkin warna lainnya Misalkan warna hijau, pink, abu-abu, coklat, dan lain sebagainya Teman-teman udah liat hasil desainnya, semuanya ini menggunakan Canva Free aja Kalau begitu, yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik template Instagram post yang square Ukurannya itu 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bikin dulu pattern dari desaini kita Di sini, teman-teman bisa masuk dulu ke bagian elemen Kemudian kalian bisa cari kata kuncinya itu Islamic Geometric Outline Kita klik grafik Teman-teman bisa ambil ini, yang free Kita taruh dulu ke paling ujung sebelah kiri Terus kalian perbesar Setelah itu, teman-teman klik dulu color Dan di sini kita akan ganti warnanya Nah, teman-teman kalian bisa pilih juga warna sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku akan pakai warna kuning Untuk kode hexnya FFB033 Setelah kalian mengganti warna patternnya Kalian duplicate dulu patternnya Taruh di sebelahnya Kemudian copy keduanya Dan kalian pastikan lagi dan taruh di sebelahnya Jadi ada 4 nih teman-teman Kalian bisa atur tata letaknya Supaya lebih rapi Kalau seandainya pattern teman-teman Sudah memenuhi latar belakang desainnya kalian Kalian bisa select dulu semua bagian elemennya Kemudian klik group Setelah itu Kalian klik bagian transparansinya Yang ada di bagian atas Tonton klik dulu Dan turunkan transparansinya Si pattern ini Jadi sekitar 13 sampai 15 ya teman-teman Aku akan masukkan transparansinya di 15 Kalau sudah Teman-teman bisa cari lagi di bagian elemen Kita cari gradient Teman-teman bisa pilih yang ini Kita perbesar dulu aja Seukuran dengan desainnya kita Kemudian warnanya itu kalian ganti dengan warna kuning Sekarang untuk latar belakang desainnya teman-teman Sudah selesai Selanjutnya teman-teman masuk lagi ke bagian elemen Kita cari yang namanya App Wanda Prilasmita Teman-teman klik grafik aja Kemudian disini pada salah satu elemennya Kalian klik titik 3 Terus kalian klik aja View more By Wanda Prilasmita Nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini nih Disini teman-teman bisa cari aja lantern Teman-teman bisa cari yang free Yang ini teman-teman Yang lanternnya warna hijau Tapi disini untuk gambar lampionnya Akan aku ubah dari warna hijau Jadi warna coklat Karena disini aku akan ambil warna coklat Dan juga warna kuning Sebagai warna utamanya kita Teman-teman bisa klik dulu warna pertama Warna hijaunya ini Kita ganti dengan kode hex CF 6 F 3 4 Untuk warna yang kedua Kita ganti dengan kode hex 804 C 1 5 Untuk warna yang terakhir Kita akan pilih warna putih aja ya teman-teman Dengan kode hexnya itu F sebanyak 6 kali Kemudian teman-teman bisa taruh aja Bagian lampionnya itu Sesuai dengan keinginannya kalian Di sebelah kiri Dan juga di sebelah kanan Masing-masingnya ini Aku akan taruh 2 lampion ya teman-teman Kalian bisa atur aja Ukurannya itu Sesuai dengan keinginannya kalian Disini kita perbesar dulu Kemudian copy paste Kita taruh di sebelah kanan Kita atur posisinya Kemudian kita atur ukurannya Kalau seandainya lampion teman-teman ini Menggantung seperti ini Tonton cukup tambahkan line Atau garis Kalian bisa cari aja di bagian elemen Dengan kata kunci line Kita ambil line yang paling basic Yang garis aja seperti ini teman-teman Kemudian Warna garisnya itu Kalian sesuaikan dengan warna lampionnya Kita rotate dulu 90 derajat Kemudian Timpakan ke atas lampionnya Kalau seandainya nih Seperti ini teman-teman Line nya itu kan tidak menyatu Berarti Masih ketebalan Jadi teman-teman Klik aja line style Kemudian line weight nya itu Kalian turunkan Kalian bisa sesuaikan aja Sampai si garisnya ini Menyatu Antara garis asli Dari lampionnya Dan juga garis tambahan Yang teman-teman masukkan Kalau misalkan Kalian udah ngerasa Lampionnya udah oke Next Teman-teman bisa masuk lagi Ke bagian elemen Kita cari Simple Mosque Silhouette Kita klik Grafik Dan teman-teman bisa Masukkan elemen yang satu ini Elemen ini tersedia Di Canva Free ya teman-teman Kita perbesar dulu sedikit Kemudian taruh Di bagian tengah Desainnya kita Teman-teman ubah dulu warnanya Disini aku akan pakai Warnanya itu B3620B Kalau sudah Teman-teman klik lagi elemen Disini kita akan tutupi Area mosqueennya teman-teman Supaya patternnya Itu tidak terlihat Dari mosqueennya Cara untuk tutupinya Teman-teman bisa pakai Shape yang bulat Disini kita masukin dulu Shape bulat Kemudian kita ubah dulu Warnanya jadi warna putih Timpakan dulu Ke atas mosqueennya Kita buat dia Lebih gepeng sedikit Ya teman-teman Tarik ke bagian bawah Tarik ke samping Sesuaikan dengan Ukuran mosqueennya Kemudian klik position Dan klik Backward Jadi Bagian patternnya Tidak masuk Ke area mosqueennya Ke area mosqueennya teman-teman Setelah itu Kita akan masukkan Beberapa elemen-elemen lain Yang jadi penghiasnya Yang pertama nih Teman-teman bisa klik lagi Elemen Kalian cari aja Yang namanya Islamic Gold Mandala Kita klik grafik Kemudian kalian bisa Pilih aja Mana mandala Yang menurut kalian Bagus Aku akan pakai Yang ini ya teman-teman Kemudian Kita akan crop Terlebih dahulu Setengah bagian Dari mandalanya Kita crop Setengah Seperti ini Kemudian Teman-teman bisa Rotasi sedikit Kita taruh Di sini Kita perkecil Sedikit ya teman-teman Kemudian Klik position Klik Backwardnya Sebanyak Dua kali Jadi Bagian Mandalanya itu Ada di belakang Circle putih Yang kita masukkan Di dalam Mosqueennya Teman-teman juga Bisa sesuaikan Warna dari Mandala ini Sesuai dengan Color palette Yang kalian punya Misalkan nih Di sini kan aku Pakainya warna coklat Dan kebetulan Mandalanya itu Juga pakai warna coklat Dan juga warna kuning Secara otomatis Mandalanya ini Gak perlu aku Ganti-ganti warnanya Tapi kalau seandainya nih Teman-teman Bikin desainnya Dengan warna biru Dengan warna ungu Dengan warna hijau Berarti si mandalanya ini Juga kalian ganti Dan kalian sesuaikan Dengan color palette Yang kalian pakai Di dalam desainnya kalian Seandainya kalian sudah Memasukkan mandalanya Kalian masuk lagi Ke bagian elemen Kita cari yang namanya Arabic Ornament Kalian cari aja Yang free Ini ada nih teman-teman Yang pertama Ada juga yang kedua Aku akan pakai Yang pertama ini ya Kalian juga bisa cari Yang lain Di sini ada banyak Variasinya Aku akan ambil Yang ini saja Kemudian kita ubah dulu Warnanya teman-teman Kita akan pilih Warna coklat Kemudian Kita perkecil Kita taruh di sini Kita atur Rotasinya Kemudian copy paste Taruh lagi Di sebelah kanan Kemudian kita ganti Variasi dari warnanya Teman-teman bisa cari juga Elemen yang namanya Flat Kita akan ambil Yang warna emas ini ya Teman-teman Tapi kalau seandainya nih Kalian mau ganti Dengan variasi warna putih Itu juga boleh banget Cuman Di bagian desain aku ini Warna putih itu Cukup menonjol Jadi kalau aku Masukin flare warna putih Nanti malah Kurang kelihatan Jadi aku akan ambil Yang warna emas aja Kita perkecil Kemudian taruh Di sebelah kanan Taruh saja Di ujung bagian Moskwi bulatannya ini Setelah itu Teman-teman bisa cari Label islami Kita cari aja Dengan kata kunci Islamic label Shape Masih sama Seperti sebelumnya Kita akan ambil Yang versi gratisnya Ya teman-teman Kita akan ambil Yang ini Kemudian kalian Timpakan aja Di bagian Perpotongan Dari Moskwi siluetnya Kemudian kita Sesuaikan warnanya Teman-teman Kalian bisa Pilih aja Warnanya itu Dengan eyedropper Kemudian kalian Tunjukin aja Ke arah Moskwi siluetnya Kalian Warnanya apa Lakukan hal yang sama Dengan yang lainnya Kalian ganti aja Semua bagian warnanya Dengan satu warna Kemudian Yang paling ujung ini Warnanya itu Teman-teman ganti Jadi warna putih Atau kalian juga bisa ganti Dengan warna Variasi lainnya Di luar Empat warna Sebelumnya Kalau kalian udah Atur seperti ini Selanjutnya Teman-teman bisa Cari elemen Orang yang lagi Berdoa Di dalam masjidnya Jadi kita akan Cari siluet lagi Teman-teman Untuk kata kuncinya Yang ada Tersedia di Canva Free Teman-teman bisa Cari aja Dengan kata kunci Woman Solemly Praying Aku akan pakai Yang ini Yang tersedia Di Canva Free Kemudian Teman-teman ganti Warnanya itu Sesuai dengan Warna dari Bulatan si Siluetnya ini Kita sesuaikan Aja warnanya Kemudian Kalian perkecil Dan taruh Di dalam Masjidnya Untuk bagian Elemen utamanya Kita sudah Selesai nih Teman-teman Selanjutnya Kita akan Masukkan Text Teman-teman bisa Klik dulu Text Kemudian kita Klik At the heading Kita tulis dulu Kata yang Paling utamanya Yaitu Isra Miraj Kita ganti Dulu fontnya Dengan font DG Gayati Teman-teman bisa Pilih yang ini Yang paling atas Kemudian Perbesar aja Textnya Taruh Ke dalam Labelnya Kita perkecil Sedikit Kita taruh Di bagian Tengah Untuk warna Textnya itu Jadi warna Putih Tapi Jangan lupa Teman-teman Kalian klik dulu Efek Dan kalian Masukin Efek Lift Seolah-olah Tulisannya itu Lebih timbul Sedikit Ketimbang tulisan Lainnya yang akan Kita masukkan Teman-teman Setelah itu Teman-teman bisa Klik lagi At the heading Kita tuliskan Selamat Memperingati Sama Di sini Aku akan Ganti juga Dengan DG Gayati Tapi Kita ganti Dulu Text Colournya Jadi warna Putih Dan di sini Kita akan Masukkan Efeknya itu Bukan yang Lift Teman-teman Tapi kita akan Pakai yang Outline Untuk Outline Itu Thickness Sampai 200 Kemudian Colournya itu Kalian Sesuaikan Dengan Eyedropper Sesuai dengan Warna Frame Labelnya Kita Perbesar Dulu Bagian Desainnya Kita Kemudian Kalian Klik Dulu Text Pindahkan Ke bagian Atas Kita Perkecil Sedikit Taruh Di bagian Tengah Atur Lagi Posisi Dari Text Text Kemudian Kita Copy Paste Nabi Muhammad S.A.W. Kita Perbesar Kemudian Kita Taruh Di bagian Bawah Pastikan Text Berada Di bagian Tengah Juga Untuk Disini Teman-teman Bisa Lihat Huruf J Kurang Kelihatan Ketutupan Sama Tulisan Nabi Muhammad Saunya Teman-teman Kalian Bisa Klik Dulu Position Kemudian Klik Backward Supaya Tulisan Isramiraj Tetap Di posisi Yang Paling Atas Kalau Kayak Gini Huruf Dari S.A.W. Tetap Kelihatan Dan J Di sini Di kata Isramiraj Juga Kelihatan Jelas Setelah Itu Klik Lagi Bagian Text Kita Duplicate Aja Text Kita Pindahkan Ke Paling Bawah Kemudian Teman-teman Bisa Masukkan Tahun Hijriah Dan Tahun Ini Kalau Misalkan Teman-teman Mau Masukkan Dengan Hijriah Dulu Berarti 1445 Hijriah Tahun 2024 Untuk Text Text Ton Matikan Aja Efek Jadi Kita Tidak Akan Pakai Efek Outline Tapi Kita Pilih Yang Style Itu None Untuk Warna Text Itu Kita Ganti Dengan Warna Coklat Tua Taruh Di Bagian Tengah Dari Desain Teman-teman Kemudian Di Sini Sudah Selesai Tonton Desain Kalian Tapi Kalau Seandainya Tonton Ngerasa Masih Belum Rapi Tonton Bisa Select Dulu Aja Semua Bagian Bagian Elemen Kemudian Kalian Geser Lagi Bagian Elemen Disini Aku Perbesar Dulu Sedikit Kemudian Aku Geser Ke Bagian Bawah Sedikit Saja Teman-teman Kalau Sudah Sudah Selesai Kalian Bisa Klik Share Kemudian Kalian Klik Download Download Sebagai PNG Tapi Kalau Misalkan Tonton Pengen Kasih Animasi Di Dalam Desain Kalian Boleh Juga Kalian Bisa Klik Bagian Page Desain Kalian Kemudian Klik Animate Dan Kalian Bisa Pilih Apa Page Animation Misalkan Teman-teman Mau Pakainya Yang Pan Atau Misalkan Teman-teman Mau Pakainya Yang Rise Atau Misalkan Kalian Mau Pakainya Yang Wipe Yang Drift Atau Teknologik Jadi Teman-teman Bisa Pilih Aja Sesuai Dengan Keinginannya Kalian Kalau Kalian Kasih Animasi Berarti Secara Otomatis Downloadannya Kalian Itu Bukan PNG Lagi Melainkan MP4 Video Jadi Disini Akan Masuk Kedalam MP4 Video Kalian Juga Bisa Memasukkan Musik-pusik Islami Untuk Membuat Desainnya Kalian Jadi Lebih Level Up Lagi Oke Teman-teman Itu Dia Caranya Untuk Bikin Desain Postingan Instagram Spesial Isra Miraj Nabi Muhammad Saw Yang Akan Jatuh Pada Tanggal 8 Februari Dan Disini Kita Buatnya Pake Canva Free Aja Jadi Yuk Teman-teman Buat Juga Versinya Kalian Nanti Tag Tag Aku Di Instagram Story Dengan Hashtag Gokan Fashion Dan Mention Aku Di At Kanioni C-A-N-I-O-N-G 2 Jangan Lupa Like Video Ini Dan Juga Subscribe Nyalain Notifikasinya Supaya Teman-teman Dapat Info Kalau Aku Ada Upload Video Baru Lagi Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Kalian Atau Keluarga Kalian Yang Juga Belajar Canva Supaya Kita Bisa Belajar Bareng Kalau Begitu Teman-teman Sampai Jumpa Di Video Tutorial Selanjutnya Bye Bye